Nah selanjutnya Ado selama 3 hari operasi Zebra Ado 477 Pelanggaran lalu lintas Yang terjadi di Provinsi Jambi Berdasarkan catatan Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi beberapa Di antaranya dikenalkan Sanksi teguran hingga penilangan Nah buat kamu-kamu nih Berkendara Lebih baik pakai perlengkapan Daripada ditilang nih sama Pak Polisi Kita tengok di pantauan Bang Jack Sebanyak 477 Pelanggaran lalu lintas terjadi Selama 3 hingga 5 Oktober 2022 Atau di awal dilakukannya operasi Zebra Pelanggaran tersebut Terdiri dari teguran dan penilangan Dari data di telantas Polda Jambi 215 pelanggaran Lalu lintas yang diberikan berupa Sanksi teguran dan 16 pelanggaran Yang terpantau melalui Edle Data tersebut merupakan Himpunan dari Polres Cacaran Direktur lalu lintas Polda Jambi Kombes Poldavi mengatakan Dalam operasi Zebra ini Polda Jambi juga menindak Atensi khusus terkait batu bara Dimana tercatat ada 246 Pelanggaran batu bara Baik berupa pelanggaran jam operasional Maupun over dimensi Untuk batu bara Ada 103 yang diberikan Sanksi penilangan Dan sisanya diberikan Sanksi berupa teguran Lebih lanjut Kombes Poldavi mengatakan Kelaksanaan operasi Masih berlangsung Hingga 16 Oktober mendatang Ia berharap Dari operasi ini Masyarakat senantiasa Melengkapi kelengkapan Berlalu lintas Dan mematuhi aturan Lalu lintas yang berlaku Timasan Jaya Jep TV Melaporkan